Firmanmu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Firmanmu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Desember 2022 Bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon Selamat mendengarkan Bapak Ibu Saudara Saudari dan teman-teman muda yang terkasih Apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya Selalu sehat, ceria dan tentunya bersuka cita Apalagi sebentar lagi kita menyambut Natal Hari ini 14 Desember 2022 Permenungan kita diambil dari Injil Lukas Bap 7 ayat 19 sampai 23 Ia memanggil dua orang dari antaranya Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Engkau kah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus mereka berkata Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu Engkau kah yang akan datang itu Atau haruskah kami menantikan seorang lain Pada saat itu Yesus menyembah Menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat Dan ia mengharuniakan penglihatan kepada banyak orang buta Dan Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu lihat dan kamu dengar Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang buta bang Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dan teman-teman muda yang dicintai Tuhan Ayo Pernah gak kamu marah-marah gara-gara menunggu dan tidak kunjung tiba Siapa yang suka janji sebentar atau OTW Tetapi orang tekan-tekan baik Tidak sampai-sampai juga Membuat orang menjadi gak nyaman Menjadi bete Menunggu Menunggu Dalam ketidakpastian bisa jadi menjadi pekerjaan yang membosankan Menyembuhkan Bahkan mengesalkan Menjadi marah bawaannya Misalnya kamu menunggu apa? Pesananmu di belanja online Atau transportasi online Atau tidak kunjung juga Datang jodohmu Sehingga membuat kamu marah Ayo siapa? Apa lagi? Kamu tunggu apa lagi? Yang membuat kamu bete dan marah-marah Hari ini kita melihat sosok Yohanes Pembaptis juga mengalami bagaimana rasanya menunggu Maska Meski dalam ketidakpastian Ia berani memberanikan diri Mengutus kedua muridnya Untuk bertanya kepada Yesus Engkau kah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Kita bisa membayangkan Yohanes Pembaptis Yang menanti Sang Mesias Bahkan dia mudah menyiapkan jalan Untuk banyak orang Supaya selamat dan dekat kepada Allah sendiri Dan digambarkan bagaimana dia berseru-seru di padang gurun Berseru-seru di padang gurun Kita bisa membayangkan Orang yang berseru di padang gurun Padang gurun luas Kalau berteriak bisa jadi tidak kedengaran Atau hanya yang mendengarkan yang di dekat itu Atau suaranya ditelan oleh angin yang lewat Sehingga berseru-seru tidak banyak didengarkan oleh orang Kebaikan, kebenaran, warna keselamatan Seringkali tidak mendapatkan banyak perhatian Kalau orang diajak untuk yang jelek Cepat mendengarkan Diajak untuk jahat Cepat untuk mengikuti Bahkan tidak diajari melakukan tindakan yang tidak baik Dan tidak jahat Kalau diingatkan Diserukan seringkali Kita hanya mendengarkan lewat kuping kanan Dan kemudian keluar lewat kuping kiri Tidak didengarkan Tidak diwarok Padahal sudah seringkali diingatkan Seringkali dinasehati Dididik-didik sejak kecil Diseru-serukan terus Bambarannya menjadi seruan Seperti di padang gurun Yang tidak didengar Maka Yohanes pembaptis Memberanikan diri Mengutus dua murid Untuk bertanya kepada Yesus Dan jawaban Yesus Menjadi jawaban Untuk kita semuanya Menunggu yang kemudian Dijawab oleh Yesus Siapa dia Pergilah Dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu lihat Dan yang kamu dengar Orang buta Melihat Orang lumpuh Berjalan Orang kusta Menjadi tahir Orang tuli Mendengar kembari Orang mati Dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan Kabar yang baik Jawaban Yesus Tak lain adalah Sebuah perintah Yang sebenarnya Merupakan salah satu cara Tentang bagaimana Seseorang mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Tuhan Yesus memberikan jawaban Bagi kamu yang menunggu Dan menanti Dengan perintah yang jelas Jangan hanya menunggu Tanpa arti Jangan hanya menunggu Tanpa aksi Jangan hanya menunggu Tanpa sesuatu Yang kemudian Menyenangkan hati Tuhan Tetapi Menunggu Kamu diajak Untuk Seperti yang dilakukan oleh Yesus Yakni Menyembuhkan mereka yang sakit Mentahirkan mereka yang kusta Membantu mereka untuk yang Mengalami kesulitan Kemiskinan Dan kemudian Menyembuhkan mereka yang tuli Bisa jadi Di sekitarmu Ada yang Buta hatinya Sehingga tidak bisa membedakan Menambah yang baik Dan buruk Mungkin di sekitarmu Ada yang tuli Tidak mendengarkan Nasihat-nasihat baik Dan menjalankan Kamu menjadi Putusan Tuhan Untuk Menyembuhkan Mereka Mungkin di sekitarmu Ada yang sakit Mungkin sakit fisik Mungkin sakit hatinya Mungkin sakit kehidupannya Maka kamu diutus Tidak hanya Menunggu Marah-marah Tanpa arti yang tidak jelas Tetapi mengisi hidupmu Untuk membantu Dan menolong mereka Maka Dalam Masa Advent Pertobatan kita bersama Kita Mau menunggu Kehadiran Tuhan Dengan penuh arti Pertama Dengarkan Dengarkan apa yang Dia sabdakan Dan Acak Untuk kita semua Yang pastinya hari ini Kita diajak Untuk menyembuhkan Mereka yang buta Yang tuli Yang sakit Dan sebagainya Kita diajak Untuk memperhatikan Sekitar kita Mana yang membutuhkan Uluran tangan kita Yang kedua Yang kedua Pahami dengan baik Jangan asal kemudian Lari Tetapi Pahami dengan baik-baik Diskusikan Bangun jaringan Dan kemudian Bangun aksi Yang terencana Tidak asal Hajar sana Hajar siri Tetapi Dilakukan dengan Terencana Mungkin terorganisir Mungkin disiapkan Plannya Mungkin disiapkan Apa yang perlu Diupayakan Dan sebagainya Sehingga hasilnya Menjadi maksimal Dan yang ketiga Lakukan Bergegas Dan jangan Tunggu-tunggu lagi Tuhan memberkati Dan selamat Menunggu Dengan penuh arti Karena kalian Mengerjakan sesuatu Untuk menyenangkan Hati Tuhan Tuhan memberkati Firmanmu Berita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Firmanmu Berita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Desember 2022 Terima kasih Kepada Romo Antonius Haryanto Untuk kerenungannya Pada hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Bagi jalanku Dari